Ini dia sensasi naik forklip Ini membawa kayu kecil Bersama supirnya Ini sensasinya nih Kita habis pegangan Soalnya Jalurnya Jalurnya bergelombang Ini agak-agak ngebul nanti sangit Nah ini sensasi rasanya Kita naik forklip atau operator Kalau pas bawa kayu Kayunya kebua kecil Dan nanti kita akan Mengambil kayu yang besar Yang panjang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita akan mengambil kayu ini nih Ini yang nantinya akan diolah Kayu ini panjangnya 17 meter Ini sebelum kita angkat Ditarik dulu Karena posisinya habis dibelah Ini dia Nah ini dia Cara mengaitkan Setelah ini ditarik Setelah ditarik Nanti akan diangkat Nah ini naik turunnya Menggunakan ini nih Tuasnya Ini kita menarik kayu 17 meter Setelah ini akan diangkat Setelah ini akan diangkat Harus pas-pas nih Ini membawanya nih Kayu 17 meter Terlalu sekali ya Terima kasih telah menonton! Mantap jiwa Mantap jiwa Harus pelan-pelan sekali Harus pelan-pelan sekali Ini hati-hati Karena Bawahnya orang Bawahnya orang Bawahnya orang Panjangnya 17 meter Jadi harus benar-benar Jadi harus benar-benar ekstra hati-hati Nanti nyampluk Ini dia sensasinya Ini dia sensasinya Ini nanti sebelum masuk ke Mesin pensel Harus dipotong dulu Karena panjang Nah itu kan Jadi harus dipotong dulu Jadi harus dipotong dulu ini Terima kasih Oke setelah ini Oke setelah ini nanti akan dipotong Terima kasih 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 Kalau tadi sensasi kita di atas Kita akan melihat posisi penarikan kayunya Atau posisi di bawah Kita melihat Seperti apa Sensasinya Ini kayunya sama 17 meter Bisa kita lihat ini Tadi sensasi seperti ini Sama Cuma kalau tadi memang Kita di dalam forklip Dan ini kita posisinya di luar forklip Tadi 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 selamat menikmati nah ini dia sensasinya kalau posisi tadi kita ada di dalam forklip dan sekarang kita akan posisinya di luar forklip selamat menikmati selamat menikmati hampir aja kena kepala orang nah ini dia nih seperti ini sensasi membawanya bergelayut-gelayut ya wow sekali nah seperti ini sensasinya sensasinya membawa kayu besar oke mantap nanti kita akan juga mengikuti bagaimana sensasinya atau rasanya di forklip kalau pas mengolah atau membawa kayu yang paling besar ini kita akan saksikan kelanjutannya selamat menikmati